HAYYA ALIN FALA Pada tahun 1901, itu muncul suatu organisasi Islam pertama, dikatakan organisasi modern, yaitu Yami'atul Khair. Yami'atul Khair. Yami'atul Khair itu lahir tahun 1901, tetapi disahkan oleh pemerintah kolonial Belanda menjadi akte resmi itu di tahun 1905. Pada zaman itu belum ada organisasi-organisasi Islam, baru Yami'atul Khair. Di situ juga banyak tokoh-tokoh nasional yang menjadi anggota Yami'atul Khair. Kalau kita lihat, Qiyay Ahmad Dahlan, itu juga anggota Yami'atul Khair. Iya, jadi yang sekarang setelah itu mendirikan Muhammadiyah. Lalu banyak lagi tokoh-tokoh yang juga menghasilkan atau melahirkan pengurus-pengurus syarikat Islam. Zaman dulu, syarikat dagang Islam. Karena para pengusaha, tapi dia terikat dengan satu ikatan yang ingin memajukan pengusaha-penguasa muslim zaman itu. Makanya di bentuk syarikat dagang Islam. Berkembang dari itu, Yami'atul Khair mulai diawasi oleh pemerintah kolonial Belanda. Di situ gabungan antara para masyaih dengan para sadah bersama-sama di Yami'atul Khair. Kalau kita ada keluarga Al-Balwa'el, Al-Basandit, itu pengurus-pengurus juga di Yami'atul Khair. Di samping ada Abu Bakar Al-Atas, Abu Bakar Al-Habsi, dan ada tiga Abu Bakar yang terkenal. Abu Bakar Al-Habsi, Abu Bakar Al-Atas, Abu Bakar Bin Syahab. Itu semuanya dari Durya yang membentuk organisasi itu untuk memajukan sebenarnya para keturunan Hadrami yang ada di Indonesia pada waktu itu. Dan baik dari kalangan masyaih maupun dari kalangan para sadah bersama-sama untuk majukan. Tetapi pemerintah kolonial Belanda melihat bahwa ini merupakan ada embryo-embryo yang membahayakan. Karena takut untuk mengandalkan para pemuda, artinya menggerakkan para pemuda untuk satu kemerdekaan. Nah setelah berjalannya waktu, para tokoh ini juga ada membentuk organisasi-organisasi. Dari situ lahirlah ada Muhammadiyah. Lahirlah juga Al-Irjad. Dari situ lahir juga Nahdlatul Ulama banyak. Dan pada saat kita melihat bahwa pengaruh organisasi ini makin besar, berkembangnya Islam mulai terorganisir, pemerintah Belanda tidak senang dengan hal itu. Tidak senang dengan organisasi-organisasi. Karena itu Yamiatul Khair pada akhir tahun 1929 itu diperhentikan. Diberhentikan. Diberhentikan sebagai organisasi Islam. Tapi boleh dilanjutkan sebagai bagian dari organisasi yang hanya fokus kepada pendidikan. Nah sebelum itu, para pendiri Yamiatul Khair melihat karena Yamiatul Khair mulai banyak dibatasi, membentuk organisasi yang lain yang dikatakan Ar-Rabitah Al-Alawiyah. Ar-Rabitah Al-Alawiyah. Ar-Rabitah Al-Alawiyah mengikat para keturunan Habaib ini, Duryah Rasul, para sadah menjadi satu ikatan yang kuat agar semua langkah-langkahnya terorganisir. Jadi Ar-Rabitah Al-Alawiyah itu arti yang tadi ditanyakan merupakan ikatan. Para keluarga besar Alawiyah yang ada di Indonesia. Dimulai di Jakarta. Setelah itu juga ada buka cabang yang ada di Pekalongan dan ada juga di Solo. Itu di Ar-Rabitah Al-Alawiyah. Lalu para keluarga Alawiyah ini juga menyadari bahwa karena pengawasan pemerintah Belanda ketat, ada juga yang membuat organisasi-organisasi lain yang sifatnya fokus kepada pendidikan. Tapi dinamakan lain supaya tidak kelihatan. Nah, timbulnya ada Al-Kheriyah yang di Surabaya. Ada juga Muhammad Mahdwar itu yang ada di Punduwaso. Nah, ini merupakan satu bagian di mana tujuan Rabitah ini sudah mulai berjalan. Apa tujuannya? Mengorganisir, memadukan semua langkah-langkah dakwah dan yang lain-lain agar semua langkahnya benar-benar terpadu bersama-sama. Zaman itu sudah ada kesadaran itu. Jadi kesatuan dalam berdakwah juga tujuan utamanya mereka itu? Mereka itu. Untuk memajukan dakwah, tapi dakwah yang tidak sendiri-sendiri. Karena beliau-beliau itu sadar bahwa setiap dakwah yang terpecah-pecah tidak mempunyai kekuatan. Karena itu kebersamaan ini mulai terlihat dan pada waktu itu juga pemerintah, kalau melihat Belanda, mulai mengawasi. Tetapi untuk apa? Untuk bisa sedikit mengkombinasikan langkah-langkah itu dibuatlah bidang-bidang sosial. Nah, bidang sosial berjalan melihat juga banyak item yang dari keluarga besar. Keluarga. Kalau ini nih, banyak. Karena itu dengan pendiri yang sama, tahun 1931 mendirikan Darul Aytam. Yang ada di Darul Aytam. Ada di sini dan ada di Pekalongan juga. Nah, Darul Aytam ini namanya Yayasan Darul Aytam Ar-Rawbita Al-Alawiya. Nah, itu tahun 1931. Jadi, tujuan dari pembentukan Ar-Rawbita Al-Awiya, nomor satu tentunya akan melebarkan dakwah Islam ya. Kedua, meningkatkan kesejahteraan para keluarga Alawiyin. Jadi, yang tadi saya katakan bahwa tujuan ini, nomor satu tentu ada tujuan dakwah. Dakwah. Tujuan dakwah untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Lalu ada yang kedua, meningkatkan kesejahteraan para keluarga Alawiyin dan juga keluarga Al-Masya'eh. Dan juga tidak hanya terbatas pada keluarga Alawiyin, tapi keturunan Hadhrami yang ada di sini. Jadi, fokus utamanya kepada para duriah, dan juga mencakupi semua orang-orang yang dari negeri Hadhramud yang bergijrah ke Indonesia ini. Ini program atau tujuan ini mencakup juga bagaimana kita mensikapi atau membantu apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya pada saat itu pernah ada dari banyak pengungsi masuk ke Indonesia, pengungsi itu dari banyak termasuk dari Timur Tengah. Robito mengambil inisiatif, menampung mereka, langsung juga mengkoordinir para tokoh yang ada di sini yang berkemampuan untuk membantu. Dan mengosongkan sekolah-sekolah di samping untuk pendidikan, sorenya digunakan untuk penampungannya. Jadi kita dalam hal ini Robito pada zaman itu sudah mulai masuk kepada bidang-bidang sosial. Nah, jadi antara lain dari bidang dakwah, lalu juga bidang sosial, lalu juga hal pendidikan. Nah, pendidikan ini tidak harus dengan sekolah yang namanya Robito Alawiyah. Mungkin di Solo namanya Robito Alawiyah. Ada yang khusus dinamakan Robito Alawiyah, ada juga dengan nama-nama lain. Tetapi semua pendirinya bagian dari tokoh-tokoh Robito Alawiyah ini. Jakarta, Jamiatul Khair. Surabaya, Al-Kheriyah. Itu semua hasil dari para keturunan Rasul, para sahada, sahid yang ada di sini bersama-sama. Jadi kalau kita lihat tujuannya, sebenarnya tujuannya sangat mulia. Meningkatkan kesejahteraan. Yang kedua juga memberikan pendidikan. Karena zaman dulu pun para pendahulu kita sudah menyadari dengan peningkatan sumber daya manusia ini, pendidikan, ini merupakan keharusan untuk maju ke depan. Tanpa ini tidak bisa. Apalagi pada saat itu dibawa misalnya dari Yemen, dari Hadramut ke sini. Ada interaksi juga, interaksi budaya, interaksi, apa namanya, dari sisi sistem pendidikan yang ada di sini. Karena itu dikombinasikan antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Sehingga lulusannya bisa mampu menghadapi zaman di kemudian hari. Itu tujuan Robito Alawiyah. Dan ada satu tujuan lagi, yaitu melestarikan nasab. Melestarikan nasab. Garis keturunan. Garis keturunan. Untuk apa? Bukan untuk bangga-banggaan. Itu merupakan bagian agar masing-masing para keturunan menyadari. Dari mana usulnya dan bagaimana tanggung jawabnya ke masyarakat. Jadi kalau ada dari keturunan Alawiyah yang berbangga-bangga dengan nasab. Tanpa memberikan satu kontribusi yang baik, ahlak yang baik. Ini, itu percuma. Itu percuma. Bukan itu tujuannya. Bukan itu tujuannya. Rasul SAW juga. Jadi juga bukan tujuannya untuk membeda-bedakan antara ras. Bukan. Sama sekali. Kita berbeda dengan mereka. Karena Islam tidak mengenal kasta. Tetapi itu justru untuk mengetahui sumber berasal dari mana, lalu tanggung jawabnya. Kalau tanggung jawab seorang sadar, seorang katakanlah kalau sekarang dikatakan Habib, itu jauh lebih besar. Kalau dia harus memberikan satu uswah, keteladanan kepada umat. Bukan harus minta dihormati, tidak. Justru harus menghormati. Kita menunjukkan ahlak yang baik dalam hal ini. Itu yang perlu dijamkan. Dan ini juga harus disadari oleh semua anggota besar keluarga Arabi Tawawiyah, keturunan Alawiyah yang ada di Indonesia. Kita bersama-sama dengan umat. Dalam hal ini, umat Islam ini, di mana kita hidup sekarang menjadi warga negara Indonesia, kita harus sadar bahwa kemajuan ini harus dicapai bersama-sama. Terima kasih telah menonton!